Halo Jobro Team Ada sesuatu yang lagi rame nih Dua harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas loh semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Ya menuju jodoh internasional ada kabar kurang mengenakan dari keeper Andalan Kuta Yang baru bermain ya di beberapa pertandingan itu Bermain banget sekali ya dua kali ya Dua kali ya Dua kali satu safe penalty, satu juga clean sheet Seorang Martin Pas yang langsung bikin kita deg-degan Karena dia kemarin sempat tidak main di timnya di Dallas ya Dan katanya tangannya bermasalah Tapi sepertinya gimana nih update terakhir Untuk tanggal 10 dan 15 aman dong Kan masih ada waktu banyak buat istilah Pertama cederanya gue gak tau detail Lo ke Amerika nih Pantau langsung Suka tiba-tiba suka dimuncul di Amerika gitu Pantau Bapak tuh bingung saya kerjaannya buat apa sih Ngabisin duit lah Hidup buat dinikmati Pak Jadi pertama cederanya itu kelihatannya gak terlalu parah Dan tim dokter sudah mengizinkan dia untuk terbang ke Bahrain Tiketnya juga sudah dikasih konfirmasi dari manajer timnas Yang kedua Dallas itu kan sebenarnya ada pertandingan hari Senin tanggal 7 pagi jam 6 Nah itu info terakhir mengatakan Mas Tidbas gak akan main Distirahatkan tuh Distirahatkan atau bahkan dia udah terbang ke Bahrain langsung mungkin tanggal itu Karena terlalu deket waktunya Jadi tapi Dia diikutkan masih ada mungkin sekitar 20% Kemungkinan dia gak main 20% Tapi lebih banyak kemungkinan dia main Eh minimal nih Di Bahrain Oh Bahrain Bahrain gitu Nah Tapi Worse by worse Kalau di China harusnya gak ada masalah Karena jaraknya kan Kalau sekarang cukup lah ya Oh dari sekarang mah jauh Berarti ada sekitar 11 hari Jadi harusnya aman gitu Dan Peran dia untuk ada di timnas itu sangat luar biasa Karena kita bisa lihat Dua poin pertama dalam sejarah kita di round 3 kan Gara-gara dia Kasarnya gitu Terutama di jedahlah gitu Gimana lo ngeliat dari seorang Martin Pes Yang kemarin menjadi sosok yang bener-bener pembeda Tanpa mendiskreditkan keeper-keeper kita yang lain Ini gimana Memang bener-bener kehilangan Kalau kehilangan dia Jangan banget gak sih? Jangan banget Ini karena Bahrain China kan Tim yang bener-bener harus kita kejar Secara poin kemenangan ya Bukan lagi hasil seri Ataupun bahkan kalah gitu kan Sepak bola bukan matematika Tapi kalau ngeliat grup ini Kayaknya contoh-cocoknya Kejarnya poinnya dari dua lawan ini kan Emang idealah Six points game Soalnya ketemu Bahrain kita berapa hasilnya? Push-push-push Makanya gue benci banget nih Jangan sampai kita kalah Tapi kita datang dengan kekuatan berbeda Justru makanya Kita harus buktikan kali ini lombarin Lu jangan lagi Dan kalau soal Martin Pes sendiri Emang standar yang dia bawa ke timnas kita Emang luar biasa banget Kemarin yang di jedahl Dan ketika di GBK kemarin Gawang kita berasa aman banget Walaupun itu standar kualitas serangan lawannya juga Banyak banget Kalau dari segi PR kita punya catatan mungkin itu ya Lawan total dua pertandingan 20 tembakan lebih Bisa nembakin gawang ke gawang kita Tapi kita hanya kebobolan satu Itu kan menunjukkan kualitas Martin Pes Ini memang luar biasa Kualitasnya dalam menjaga gawang Back-back kita juga merasa lebih nyaman Ketika ada dia di bawah gawang Dan menurut gue itu salah satu faktor penting juga Dan kalau sampai dia absen Itu bakal jadi berasa kehilangan banget Walaupun Kalau seharusnya ketika di atas kertas Lawan Bahrain sama Cina Seharusnya kita bisa menang Seharusnya gak terlalu kepikiran banget lah Kalau soal faktor kipernya Yang terpenting adalah Gimana kita bisa manfaatin peluang kita lawan mereka Soal pemain kayak begini Emang idealnya harus jadi starter terus sih Gue harap sih Event lawan Bahrain sekalipun Bisa fit Bisa satu persen tampil lah Karena itu akan menambah kualitas kita Akan tampil jauh lebih nyaman lah Di lini belakang dengan kualitas kiper kayak begini Let's say the worst case-nya tadi lu bilang 20 persen nyata Gak sanggup main ya Demi menjaga Harus ada memilih Memaksakan lawan Bahrain Tapi lawan Cina ada Kemungkinan bisa parah Atau langsung di Bypass aja langsung lawan Cina Siapa yang menggantikan Martin? Ya pasti Hernando Karena udah pasti ya Terus yang jadi masalah justru kiper ketiga Ya walaupun ini kesannya kayak Ah ini kan masih ada Nadeo kan Tapi kan tetap penting Nah sementara Muhammad Arishatrio kan Dari kabar terakhir kan gak bisa tampil kan Cedera Jadi Berarti kalau memang ini war skenario Martin Pais gak bisa main ya Berarti Hernando naik Jadi dari deputi jadi kiper utama Nadeo jadi kiper cadangan Satu lagi gak tau ini bisa banyak banget Karena kita banyak kiper di second layer Yang kualitasnya mirip Tapi satu yang gue khawatirkan adalah Kita tidak punya CB kaki kiri murni Oh iya Karena aja Sinafner itu udah mencak-mencak kan Ada CB kaki kiri Kan Calvin Verdon Calvin Verdon kan LB Nah Kalau ditarik Nathan Gue sebenernya beberapa kali ngeliat Nathan ini lebih bagus dimainin di DM Even di Swansea pun Dia itu pilihan ketiga Di bawah ada namanya Taiman sama Timon sama Micu-micu Ada micu dulu itu Nah dia tuh di left back Menurut gue dari awal gue gak pernah impress Tapi begitu dia main di DM Itu sangat impress Nah sekarang pertanyaannya Apakah Nathan ditarik ke CB kiri Menurut gue enggak Tapi jelek kemarin Australia menurut gue Nathan Iya memang dia ada penururan Makanya kemarin sampai Sampai CB kirinya Si Timon itu kartu kuning Dan gue lo bunuh diri aja Memang akhirnya ditarik luar Digantinya si Norton Enggak dia Jadi dia pilihan ketiga di Swansea Kalau B kiri Makanya kadang-kadang gue sempat mikir-mikir Peran akhir ini perlu juga Untuk kasih tau Gue bukan so tau ya Tapi mungkin coba deh Pelatihnya Swansea mainin dia di DM Lebih bagus menurut gue Nah jadi kembali lagi ke Timnas Kita kan butuh CB kaki kiri Nah sebenernya Bisa aja Nathan Cuma Nathan itu dia Gue bilang sayang Mendingan dia di DM Nah artinya Tiga back ini Rizky Ridho Di kanan Atau di Ya di kanan Bang Jai Atau Jai Itz Atau Hilgers Mungkin di antara dua ini nih Karena Rizky Ridho Enggak bisa ditaruh di kiri setau gue Jadi nih Semuanya back CB Tapi kaki kanan semua Dan sukanya CB Kalau enggak CB kanan gitu loh CB itu kan CB kanan Nah ini makanya gue bilang Gue agak takut CB kirinya Karena kalau lo liat ketika Habner main Ketika build up Ketika di pressing Switch Kalau kaki kiri Makanya Sintayong itu dalam beberapa kesempatan Sangat suka dengan CB yang natural Kaki kiri Itu karena itu sangat penting Ya Kecuali Sintayong kan selalu Punya plot twist ya Selalu dia tiba-tiba Makanya line up dia kan Agak susah ditebak Bisa aja tiba-tiba Sempatinama ditaruh di CB kiri Atau si Ferdong jadi CB kiri Ah gitu-gitu Kita enggak tahu Karena itu tadi dia sangat Mengagumkan CB kaki kiri Gitu cuman Ya itu dia Yang pasti yang udah hampir Pasti main itu adalah Jay Itces sama Hilgers menurut gue ya Kecuali kita enggak tahu nih Proses Hilgers kan harusnya Pendaftaran kemarin nih Hari Kamis Cuman udah diem-diem aja Teman gue rasa sih aman lah Dengan Dia sempat kayak megang-megang rusuknya Terus ditarik menit kelima-lapan Atau enam puluh Tapi aku asumsikan dia main Berarti kan dia Kemudian mungkin si Nathan Atau Ivar Jenner Di antara itu Pilihan utamanya udah itu Udah enggak mungkin Jor masuk di DM Apalagi di CB Udah ada Jay Itces Udah ada Hilgers Cuman dia dibawa Sebagai salah satu Bukan salah satu Pemain yang paling senior Dari segi usia Salah satu pemain juga Di awal-awal Naturalisasi Dan ya untuk dia backup Ya masih oke lah Tapi kalau ngomongin soal Tom Hayek Kan kita tahu Manalah Australia Dia gak main gitu Sebagai starter Bahkan ya Di pertandingan sebelumnya pun Lawan Saudi Dia juga sebabak Kelihatan banget Mukanya kelelahan Lo lebih milih Tom Hayek Main sebagai awal Starter langsung Memberikan impact dari awal Atau justru Di saat kita udah buntu Dua baga kedua Kita butuh sosok segar Baru yang punya kreativitas Itu Tom Hayek Gue bilang sih Kita akan ngeliat versi Tom Hayek Yang berbeda ya Dibandingkan dua pertandingan kemarin Sama dua pertandingan Yang akan datang Karena ketika dua pertandingan kemarin Yang pertandingan pertama Faktornya di klubnya Juga belum dapat match fitness Yang banyak banget Taruh banget pindah Dan itu bener-bener Berpengaruh banget Ke sosok Tom Hayek ini Jadi gue harapkan Kita akan ngeliat versi yang berbeda Dan ketika pertandingan kemarin Kenapa gue yakin banget Match fitness kan Ketika orang Arab Dia emang diganti Pemain pertama yang diganti ya Menit 50-an diganti Dan di pertandingan kedua Ketika dia masuk sebagai Pemain pengganti Di menit 60-an pun Kalau dari segi impact Juga bukan yang signifikan banget Dalam artian Emang match fitness Masih jadi masalah buat dia Tapi ketika sekarang Dia udah di Almer Dan jam mainnya kan cukup Dikasih juga kan Dia di Almer City Beberapa kali juga main Dan menurut gue Dia akan jadi faktor pembeda Dan gue yakin Dia harus jadi starter sih Karena kualitas yang ditunjukkan Sama Tom Hayek Di pertandingan sebelum-sebelumnya Seperti lawan Filipin Lawan Vietnam Ini emang world class player Dan gue rasa Ini layak diturunkan Untuk standar kualitas kita Biar bisa lebih bagus Dan kalau balik ke console belakang lagi Kemungkinan bisa juga Verdong disana Tapi gue liat Verdong ketika lawan Arab Bener-bener ngerasa Bukan posisi natural dia banget ya Start di posisi back Yang area kirinya itu Bener-bener gak natural banget Tapi jago anjir Tetap aja jago ya Kualitas jago Jago banget Jomelin sekali sama Martin Pas ketika dia call sekali ya Dia udah gak ngerasa dapet support Karena gue ngerasa Gak terlalu natural si Calvin Verdong main di posisi itu CB kiri CB kiri itu Ya emang dia paling pas Emang LB Lebih lebar lagi Jadi menurut gue itu Bakal jadi teka-teki banget Bener kata Bung Harpa Bakal jadi misterius banget Si pemilihan pemain-pemain Dari STY di pertandingan Khusususnya dua pertandingan Gue kalau ngeliat Siapa? Calvin Verdong tuh Kayak ngeliat Dari Carvalhal Iya mirip banget Dari perawatan Dan cara mainnya juga Ngotot agresif gitu kan Dan lu kita yang perhatiin Yang paling unik dia Sebenernya salah satunya adalah Bola-bola atas loh Dia sering menang loh Bola-bola atas Dan berapa kali gue liat Dia melakukan clearance Yang sangat vital gitu Misalnya kalau gak disundul Belakangnya ada pemain Ya kalau fatal bahaya soalnya Nah balik lagi tadi Soal apa nih Soal pemain tengah ya Tonghai ya Gue mau nambahin Kalau dia fitness Ji Definitely 100% Pasti dimainin Harusnya Kalau kita liat Pertandingan Dua pertandingan Luan Almere City Skornya memang Kalau lu liat skornya Wah hancur banget Telak banget 5-0 Lu liat mainnya Umpannya keren-keren banget Cuman depannya busuk Keren banget umpannya Nah lawan apa Lawan Zolde Agak mirip juga Memang gak sebagus Ketika dia lawan Sorry lawan 20 ya Yang diajar 5-0 Itu bagus banget dia mainnya Bapak kan udah gak siaran di TV sana Kok masih nonton detail Liga itu Kan bisa ada streaming Ya Tapi kan bapak masih ada siaran Yang saya gak tau gitu Kok bapak ada rezekinya gitu ya Nah lawan Zolde Ya itu tadi Gak sebagus memang ketika lawan 20 Tapi again Umpan-umpan dia Segala macam Keren banget Bagus banget Tapi yang gue bikin khawatirin itu kan Dia sempat kena tackle temannya sendiri Sekali Kedua dia tiba-tiba Megang rusuknya Kalau memang ditarik keluar Jadi Definitely kalau dia fit Pasti dimainin dan harusnya dimainin Tapi permasalahan ini kan Yang kita lihat dari tandingan dia Bersama Timnas kan Cuaca yang berpengaruh kan Di Negara Arab Maupun di Asia Yang kelihatan banget Dia mukanya merah gitu kan Kalau di Jeddah Kan aku disana Itu jam 9 malam main Kenapa di Jeddah? Main nih Oh di Jeddah Kota Kota Kau pikir di Jeddah dulu Bisaan Jeddah Pak Agak ada Jeddah Oh iya Jeddah Itu Mainnya jam 9 malam Itu rasanya kayak jam 3-4 sore di Jakarta Ya panas dong Oh panas banget dong Dan 3-4 sore Oh 4 sore Definitely kayak gitu Jadi makanya lu lihat Menit ke 50-60 Udah pada merah semua bukannya Ragnar dibawa pertama ganas tuh kan Wah gue duduk aja panas Apalagi main Jadi gak heran Apalagi tadi yang dibilang Lizal Tom High dalam Kalau gak salah Belum dapet Mad Vista Belum dapet Itu baru gabung banget Karena free transfer kan gak perlu nunggu Transfer window Jadi wajar dihabis Ragnar juga kalau gak salah Apalagi 60-an udah selesai Jadi Itu bisa dipahami Lawan Ketika lawan Australia Ya gue gak tau Itu kan capek kan Mainin mereka dari jeda Jadi mungkin masih ada basen dari situ Dan mungkin juga dengan kondisi Tom High Yang kurang fit atau apa Dia sempat cedera di akhir lawan Arab Kan sempat cedera kan Cuman Waktu dia latihan di Madia Satu hari sebelum lawan Australia Dia gak menunjukkan ada tanda-tanda yang aneh Atau latihan sendiri Enggak Jadi ya mungkin itu tadi yang Lizal bilang Belum balik aja fitnessnya gitu Karena Lu latihan sendiri di rumah Dengan lu latihan di klub Yang ada Apa namanya Pelatih Trainernya ya Nah itu beda gitu Berarti baharanya secara cuaca Itu akan menyulitkan kita juga nanti Gue gak tau ya Kalau tanggal Jadi jam berapa sih di baharanya tuh Berarti besok Kalau kick off 11 di kita berarti dia berapa Jam 7 Jam 7 Jam 7 Beda 4 jam Harusnya sih Kalau lu sering ke tim-tim sana Apa ke negara-negara sana Kalau bulan Bulan Oktober Harusnya sih masih panas ya Harusnya masih panas Lumayan panas ya Cuman gak sepanas yang kemarin Agak sedikit kan Makin Menuju Menuju September Oktober November itu kan Makin dingin Cuman masih panas menurut gue Jadi masih challenging juga nih Untuk pertandingan nanti Apalagi kita Ya tadi Tuh 34 derajat Kalau malem Jam 7 malem Iya gak beda jauh Jadi dari yang panas sedih dah kemarin Mungkin agak turun sedikit doang Jadi masih challenging Ini soal fisiknya sangat penting nih Dan masalahnya adalah apa Waktu persiapannya sedikit nih Nanti kita kalau gak salah Yang gue denger hari Sabtu Besok nih hari Sabtu Yang dari Indonesia Malam Sabtu 5 5-5 besok Itu terbang dari Indonesia Terbang ke Belaharen Ya sampai dia pasti tanggal 6 7, 8, 9, 10 Cuman 4 hari Wah singkat itu Apalagi Nah beruntungnya Kita banyak pemain Yang memang mindsetnya Ditempa di Eropa Iya 3 hari-3 hari sekali lah Biasa dia Dan punya apa Mindset main itu udah mirip Jadi aklimatisasi Gak sesulit Kalau ya sorry ya Zaman dulu kita pemain-main yang Liga 1 itu kan Makanya ada tisi 2 minggu 3 minggu Karena si labusnya beda-beda nih Jadi harus disamain dulu gitu Mungkin itu yang Menjadi faktor penolong Kita nanti agak lebih aman Walaupun persiapan untuk Kemain itu hanya 3-4 hari efektifnya Ya ini kalau kita ngomongin seorang Tadi Beck Sudah ada Mesh Hilgers juga Walaupun memang ada Sudah ada Justin Hovner Masih ada nama katanya Kevin Dickson juga lagi-lagi Di kontak lagi Seberapa Banyak sih kita butuh Beck Untuk menambah Sementara di satu sisi Ada sektor lain yang kita Masih kurang loh Apakah memang ya Ya secara apa ya Namanya mungkin ya Secara kebetulan Potensinya yang paling banyak Ya di Beck itu Yang memang bisa disatu Potensi banyak Dan kalau lihat komposisi sekarang Yang paling tebal Emang di lini belakang ya Bukan cuma lini belakang secara ini Keseluruhan Baik kiri-baik kiri Baik tengah Sampai ke kanan sekalipun Ya udah tebal banget sebenernya Tapi kalau ngomongin soal Kevin Dickson ya bacanya Kevin Dickson ini Emang kalau dari segi kualitas Dan juga kalau dari segi nama Kayaknya udah bertahun-tahun kita denger Kayak time terus sama Indonesia terus Tapi mungkin progres akselerasinya Baru terjadi yang sekarang Dan gue rasa kalau sampai ini terjadi Ini bakal jadi breakthrough banget sih Karena kalau dari segi kualitas Dia juga tampil reguler di Liga Champion, Europa League Mainnya gitu-gitu Musimbal lo kayaknya main juga Bagus deh Musimbal lo bagus mainnya Dan juga Ini pemain yang udah secara kualitas Emang udah terlalu Di Eropa udah reguler banget lah Jadi gue rasa kalau sampai kita dapetin dia Bakal jadi naik kelas lagi Kalau sampai dapetin pemain kualitas kayak begini Kalibernya Yang perlu diingat sama kita semua adalah Ini pemain tim kita bagus Tim starternya Let's say mungkin 10-11 orang Tapi kan pemain ini gak bisa selalu level-level Satu Iya kan misalnya Bisa dia kartu kuning Bisa juga dia cedera Dan ketiga kan Belum tentu juga Sebelas pemain yang kita bilang terbaik ini Perform terus Misalnya dia turun segala macam Jadi Kalau kita bicara kedalaman squad Tim ini masih kurang Nah itu yang pertama Untuk menembus level dunia ya Untuk menembus level dunia Selama perjalanan kita Nanti masih ada 8 pertandingan lagi Itu apapun bisa terjadi Ini aja persiapan kita untuk Lawan Bahrain dan Cain aja Udah beberapa pemain bertumbangan kan Habner, Muhammad Adi Satrio Witan untuk udah bisa pulih Nah jadi makanya diperlukan ke dalam Maskot Cuman kedua yang menjadi masalah adalah Tim nasional itu kan gak Gak 100% mirip kayak klub Lu punya duit Lu mau beli bisa Ya kadang-kadang lu naturalisasi Tergantung yang memang Memulis syarat kan Punya darah Atau apa segala macam Kedua Dia mau atau enggak nih Kira-kira kita bukan rahasia umum Bahwa itu juga Ada beberapa main yang Konon katanya kayak Mau liat-liat dulu nih Tapi gue gak bisa sebutin nama lah Intinya mereka kayak mau liat dulu Ini tim nasional ini Punya prospek gak Makanya Justin Abner Sempat agak sarkas kan Atau nyindir gitu Intinya dia bilang Lu nyindir siapa deh Info A1 nya Gue ada cuman gak enak Nanti pas live reaction Lawan Bahrain gue bocorin Dispil Kalau Kevin Dix Kenapa begitu lama Kan dia udah lama Daripada bahkan Jay Z segala macam Nah itu dia Kadang-kadang tuh Ada apa ya Pertimbangan Ragu-ragu apa yakin nih Gue nanti aja deh Gue bocorin Masa lombak lain deh Makanya biar nonton di live reaction Tapi ya itu tadi lah Ada beberapa pertimbangan yang Memang gak segampang Yang kita pikir Makanya again lah Tadi gue bilang Justin Abner agak sedikit Mungkin dia Dia merasa kayak Gue udah sepenuh hati nih Mau jadi warga negara Indonesia Bela tim nasional Dari jaman kegelapan Kasarnya seperti itu Ketika belum ada Hilalnya Tim nasional bisa akan Booming seperti ini Tapi lu sekarang Intinya lu enak-enak Tapi oke lah Kita jangan mau Jangan berdebat soal itu Kita udah ngeliat ke depan Cuman again Tadi itu Untuk menatralisasi Atau bahasanya Gus Arief tadi Pemain keturunan Yang di warga negara Kan jadi bela Indonesia Ini Variablenya banyak Yang harus diiniin Banyak lah gitu Jadi Tarik ulur Segala macam Availability Bahkan juga Kalau kita denger Dari beberapa cerita Pemain itu Ada tarik ulur di keluarga Setuju Enggak setuju Segala macam lah Jadi ini gak semudah yang dipikirkan Untuk menarik mereka Menjadi warga negara Atau Membeli tim nasional kita Bener lah Faktornya kompleks lah Pastinya Pastinya juga ini kan Masih ada akhir pekan kan Dimana Ini Jangan sampai akhir pekan ini Membuat semua Ininya berubah Dari sisi kita Kapan gabungnya Cedera juga Salah satunya Salah satunya yang gue takutin Itu si Hilgers kan Iya masih main Karena dengan asumsi dia akan main Nggak ada masalah Gue yakin 90% dia bisa main lah Dia kan masih lawan Fener Rotterdam juga kan Divisi masih main Dan dia lagi tampil perform banget nih Lima pertandingan Gak kalah mulu Terus ambil satu poin juga Dari kandang tuyul merah kan Kemarin kan Di Eropa Di Eropa Segala macam Nah dia takutnya Pertandingan hari minggu Nanti lawan Rotterdam Terus dia mau ngepuss ke peringkat Mau gue share Utrecht Kalau gak salah di peringkat ketiga Wah main ngotot-ngotot-ngotot Tiba-tiba Jomplang Wah gawat juga Karena kita udah Udah ngepas banget nih Squadnya nih Dan kita inget Pertanyaan dua loh Lawan Bahrain Which is tadi dulu Singgung sih Panas apa challenging Terus lawan China lagi Dengan penerbangan yang challenging Ya untung Pak Eriq Tohir Memfasilitasi dengan Charter pesawat Belum lagi sedikit Situasi di Timur Tengah Yang kita agak ngeri-ngeri sedap Mudah-mudahan aman-aman Mudah-mudahan kita bisa Tampil lancar Dan membawa Kalau gue Empat poin aja Gue udah seneng Dua poin lagi berarti di depan Enggak Satu seri Kalau lu tanya maunya menang Ya semua orang juga Maunya menang Tapi kalau gue liat realistisnya Atau kayak Kayaknya nih segini udah oke Dan bisa dimaksimalkan Bawa empat poin dari lawatan Kalau empat Mana yang menang Mana yang seri Dari awal gue udah bilang Ji Waktu di Kuala Lumpur Gue kan interview si Pelatihnya China Blanko Ivan Kovic Dialah yang paling Sesumbar Paling core-core Dan kesimpulan di kepala gue Berarti ini paling lemah Yang Jepang tuh Kalem Yang Australia Graham Arnold Memuji kita Dalam arti dia tau lah Tim ini lagi berkembang Kalau si Branko itu kayak Wah iya loh kita yakin Masa lu bilang gue gak yakin Pasti kita yakin lolos Walaupun itu Menurut Gue bilang ini berarti Paling lemah nih dalam arti gue Terus gue liat-liat kan Liga China Segala macam berantakan Artinya Dan terbukti kan Dia dihajar Jepang 7-0 ya Pokoknya dua kali kalah lah 0 Nah terus yang menambah lagi Poin positif kita adalah Kita bisa mencuri poin Dari dua tim Unggulan Jadi itu merubah Semua konstelasi itu Yang kita pikir Ya awal-awal mungkin Wah kita bakalan seri doang nih Lawan Australia Mungkin kalau lawan Apa Arab Ternyata kita dapet dua poin Australinya juga cuman satu poin Terus China nya kita liat Hancur lebur kan Wah ini Kesempatan ada nih Dan jangan lupa Kalau kita bisa dapet nanti Empat poin Atau tiga poin doang deh Berarti kan total lima nih Itu berarti kita cetak sejarah Menjadi tim Asia Tenggara Yang memperoleh poin tertinggi Di round tiga Pila dunia menggeser Thailand Dan tercepat juga ya Dan tercepat Hanya di empat pertandingan awal Yang kemarin juga Presiden asosiasinya baru datang ya Federasinya Madam Punk Yang katanya bilang Ya sedikit iri Dengan jelas Walaupun dengan ada bercanda ya Katanya FIFA Membangun kantor disini Dan sekarang dia tau Perkembangan kita juga lagi Bagus-bagus ya kan Tapi kalau lu jauh Lu prediksi Berapa poin kita Gue sih pengen 6 poin sih ya Karena kalau dilihat dari match ini Bukan cuma 6 poin 12 poin gue Amin Mudah-mudahan 6 poin Pemain ini Dari Bahrain dan juga dari China nya Dan juga faktor lain unggulannya adalah Dua tim unggulan lagi-lagi ketemu juga kan nih Si Jepot bakal ketemu juga Sama Australia kalau gak salah ya Bakal ketemu Dan kita akan saling mengalahkan Kita doakan Jepang menang Iya Biar Jepang Jepang udah biarin aja Biarin aja Biarin aja Biarin aja Biar pas datang ke kita Udah pemain udah hampir pasti lolos Udah tinggal rotasi aja Nah jatuhannya kan kita terakhir itu Pertanian ke 10 Kita lawan Jepang Nah terakhir itu udah Udah akan lolos ya Memang gak jaminan juga Jepang juga jadi Betul Paling gak Ini usaha kita Ini kesempatan kita Nah Kesempatannya kan karena Jepang Ya pasti secara natural Pemain kalau udah lolos turun lah Udah kendor lah Mau di apapun Kita mungkin lagi percaya diri Misalnya Gue kebayangin ya Tiba-tiba Kita peringkat 2 atau 3 nih Terus pertanyaan terakhir Kalau Jepang kita butuh seri dong Langsung Lobi aja Perusahaan Jepang disini Mau lancar Otomotif Di Karawang Itu sih Ini kalau beneran nih Bisa viral juga Wah itu dia Ya kita doakan Pemain-pemain kita Yang juga masih berlagai Untuk klub-klubnya Terutama yang juga bermain Kompetitif di Eropa Jai Zes Messi Ilgers Dan juga main-main lainnya Juga dalam keadaan fit Untuk bisa berangkat Ke Bahre nanti Dan membela timnas kita Dalam keadaan prima Kita doakan Gak ada hasil yang terbaik Dan tidak ada drama-drama Yang aneh-aneh Dalam sisi internal Dan pastinya juga Saksikan juga nih DPI English Version Besok Hanya di Jebret Media Dan juga terima kasih Untuk Awi Dan juga PT.Mitsindo Visual Pratama Yang sudah selalu memberikan Support untuk kita Dan jangan lupa Saksikan lagi Besok ada DPI English Version Dan juga ada Live Reaction Di jam 7.30 malam Pertandingan antara Asun Villa Lawan Manchester United Hanya di channel Jebret Media Sampai ketemu Minggu depan Happy weekend buat semuanya Thank you Rijal Thank you Jambung Harpa Boleh semua Jebret Team Bye-bye Halo Jebret Team Ada sesuatu yang lagi ramik nih Gue harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas loh Semuanya harusnya menang Ada bahasan yang Alik Di pukul-pukul Terima kasih kerana menang